hai oke geng selamat pagi kali ini pagi yang cerah ini sangat terik sekali ini ya oke pagi kali ini sesuai kemarin kita aku sama trio makan nanas madu yang sangat manis sekali dan untuk kali ini tanahnya tuh aku mau kasih lihat kebun nanas yang ada di belakang rumah enggak begitu banyak tapi banyak buah semua nanasnya dan kita akan cari yang matang kalau ada yang matang dan setelah dipanen ya kita akan klik sekaligus hari ini kita akan klik kalau kita melakukan matang dan di depan aku sini ini pansin ya terlihatkan di belakang sini adalah kebun nanas oke gengku ini dia nanas madu yang ada di belakang rumah ini masih belum matang nih geng ini nanasnya ini mantap ya besar-besar sini nanasnya sekali panen tuh beratnya satu kilo ke atas semua geng gak ada yang kecil nih ini masih kecil tuh nanas lagi dan ini penuh dengan jelingi nanas ini nanas madunya yang jenis hijau dan merah itu ada yang merah hijau ini berdua semua geng gak ada yang gak berdua yang di belakang sana juga ada ini yang di depan sini ini satu kota ini ya masih persegi kota ini tanami tanaman nanas sama buah naga ini yang itu masih ada nanasnya lagi sana nanas dan di sana di belakang sana itu banyak juga nanas di pinggiran beteng itu di pinggiran perbatasan tanah itu juga ada dan kita akan putar-putar ke sini dulu ya cari ini juga belum matang ya nanasnya ini ada bunga ini musimnya buah naga juga nih banyak yang berbunga ini naga Oke ini nalasnya ini masih belum matang juga nih ada buah gendong ini yang sudah tepik ini yang jenis merah genggu nih naga yang merah terus seperti itu ya sama juga yang merah jenis naga-naga tuh kita lanjut oh ini jenis yang merah juga ini yang merah hitam kulitnya seperti ini oh ini muanis juga nih yang hijau sebelum tua ya apakah pemenukan yang tua masih kecil baby dan ini bekasnya udah penumpang kemarin-kemarin tuh ini bekas depan pemotongannya lagi aku melihatnya genggu tuh sepertinya disitu ada buah ntar dulu kesini wah ini bekasnya juga ini kemarin sudah panen berapa kali ini besar sekali genggu dan benar sekali genggu ini dia temukan yang matang tuh sudah kuning tuh wah pasaran seperti apa itu tuh sudah kuning saatnya kita panen nih genggu hai hai oke lihat dari sini Wow aromanya menggoda sekali warnanya oke daripada selamatnya genggu kita akan panen yang ini saja kita panen nanti yang ini kita lihat yang di petek di belakang sana kita lihat juga apakah ada yang tua ya dan kali ini kita akan panen dulu oke lanjut kita akan panen yang ini kita dapat satu yang matang ya yang sudah kuning oke genggu ini nanas yang tadi ya ini kita menemukan yang sudah kuning atau sudah masak sudah matang ya nah kita aku mau ambil dulu besar sekali genggu ini banyak dulunya kita harus hati-hati ini bekasnya yang kemarin ini kita harus hati-hati ini banyak dulunya dan cara mengambil nanas itu sebenarnya mudah sekali tapi jangan terkesan ya nah ini jadinya tuh wow besar sekali genggu ini lihat nih gede kepalaku ini dan nanasnya gede-gedenya hampir mirip sama kepala ini besar sekali ya kita akan silangkan dulu ini super super nih nanasnya disini kita nggak pakai tangan-tangan ini ya nih alami cuman ya nggak pakai ubat-ubatan besar kali ini hampir dua kilo kayaknya nih ini hampir dua kilo kalau ya ada hati ya banyak dulunya di daun-daunnya seperti ini banyak dulunya terkena tangan ya lumayan ini manis nih kita sedikit ruca kita makan buahnya juga enak bagus juga enak nah ini dia terkena tangan ya wah aromanya juga manis sekali bismillah madu ya banyak seratnya juga enak yang terkena tangan 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 tetap yuk oke genggu ini dia dan kita akan buktikan ya ini nanas tadi nih nanas ini yang kita petik tadi nih beratnya mencapai berapa ya kalau aku perkiraan ini satu kilo lebih nih ya perkiraan ini ya ini aku ambilkan timbangan buat timbang nanasnya ini hasil panen langsung kita taruh sini seperti ini wow gitu ini enggak perlu setting-setting nih geng asli dua kilo lebih ya kalau dipotong sama ini dihilangkan ininya ya ininya ya sekitar dua kiluan lah ayo kan satu sekitar dua kiluan ya mantap sekali nih ini lihat nih wuh dua kilo masih keren nih keren nih nanasnya ini oke genggu cukup sampai disini konten kali ini atau vlog kita pagi hari ini merutus untuk mencari buah nanas atau memetik buah nanas di kebun sendiri dan ini tadi buah nanasnya ini ini besarnya hampir mirip dengan kepala aku ini beratnya kurang lebih tadi ketemu dua kiluan lebih ini ini buahnya sangat kuning sekali dan cantik sekali tentunya rasanya tidak mengecewakan ini manis sekali ini kayak kemarin yang kita bikin konten sama kawan aku sama trio tuh rasanya wah bikin lagi nah ini yang kali ini aku dapat lagi nih panen lagi satu buah lagi beratnya kurang lebih dua kilo dua kilo lebih sekitar dua kiloan lebih ya gengku ini tadi dan next time mungkin kita akan panen buah nanas yang sama seperti ini lagi dan ini kebunnya di belakang ini jenisnya nanasnya tadi ada nanas madu dengan warna merah dan hijau yang ini hijau mungkin kita akan panen bahan-bahan lainnya lagi kalau sudah musim panennya lagi dan sementara konten ini tetap sampai disini dulu gengku kita akhiri tetap support terus channel ini agar terus berkembang tetap eksis caranya like, comment, share, and subscribe oke terima kasih next video bye bye